Ketika kita berhasil membaharui diri kita, membaharui semangat kita, membaharui komitmen kita, membaharui niat-niat kita. Dan dalam Injil tadi, Yesus berkata, Suka citamu menjadi penuh, kalau kamu seling mengasihi. Kadang anak-anak itu, karena saya selalu ada di antara anak-anak, saya suka parfum kamu. Saya kalau pergi pesta atau ikut acara resepsi pernikahan, Yang satu yang saya suka itu, kalau suami istrinya yang waktu saya cium, mereka punya bau parfum. Ya ini kan saya, saya suka. Lalu, apalagi tadi, sayang. Sayang, sayang. Sayang itu berarti saya mau membahagiakan kamu. Dan saya mau berkorban. Dan pada perayaan, 3 perayaan, syukur 30 tahun sekolah kita ini, temanya adalah Memberikan yang terbaik yang kamu miliki. Yang terbaik. Ada yang disini punya talenta, menyanyi, punya bakat, ya, taekwondo, kempo, dan sebagainya, olahraga, foli, bola kaki, bakat, seni, dan seterusnya itu. Itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Dan kita pakai untuk membanggakan atau mengharungkan lembaga kita. Cinta yang dekat dengan nilai-nilai kebenaran. Banyak orang melakukan paus Yohanes Paulus kedua, dalam bukunya Theology of the Body. Dia bilang, persoalan manusia di dunia ini menyangkut dual heart ini. Mencintai atau memanfaatkan. Banyak orang mengatakan, saya menyalurkan bantuan sebagai tanda cinta saya ke sana. Tapi justru di sana dia menyampaikan, memakai cinta itu untuk memanfaatkan. Maka kita harus bijaksana membedakan. Mana yang disebut mencintai, mana yang disebut memanfaatkan. Maka kalau ada laki yang dekat, gitu ya. Dia bilang, kamu saya cintai kamu. Benar, tanya balik. Kamu ini mau mencintai saya atau mau memanfaatkan saya? Mana ada pacaran yang beli pulsa, malah cewek yang kasih pulsa ke cowok. Kan aneh itu. Ada kan? Begitu. Ini saya omong karena terjadi. Katanya sayang-sayang tapi malah minta-minta. Minta dikit dong, dikit dong, ke dikit. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Memasuki usia baru lembaga pendidikan kita ini. Mari kita memantapkan hati kita. Memantapkan pikiran kita. Memantapkan niat kita. Menuju masa depan yang lebih baik, lebih menggembirakan. Sehingga perayaan ini menjadi perayaan penuh sukacita, menyongsong hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. 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 Allah yang maha pekerjaan, studi dan masa depan bagi anak-anak Oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus Saudara-saudari mari pergi peran ekaristi kita sudah selesai Saudara-saudari mari pergi peran ekaristi kita sudah selesai Saudara-saudari mari pergi peran ekaristi kita sudah selesai Saudara-saudari mari pergi peran ekaristi kita sudah selesai